Oke, tadi kita udah buat seblak. Sekarang kita mau bikin cireng isi. Sereh, daun salam, tepung tapioca, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, wortel, dada ayam. Yeay, makan lagi. Makan lagi. Nah ini, Kak, kita pertama mau merebus si dagingnya dulu. Ini aku udah punya air yang lumayan panas. Ayamnya langsung aja kita cempungin. Oh, direbus ya? Direbus dulu. Terus sambil nunggu ayamnya matang, kita mau bikin kulitnya. Kulitnya itu pakai tepung tapioca. Aku cuci tangan dulu ya? Boleh banget. Berarti kakak yang ngulenin ya? Ayo. Sama, disini aku ada air hangat dan bawang putih. Bawang putihnya langsung aja kita cempungin ke air hangatnya. Kenapa diparut? Karena kalian bisa juga cincang, cuman kan kalau diparut itu lebih halus. Bisa juga kalau mau diulek. Di blender juga nggak apa-apa. Di blender juga nggak apa-apa. Aku harus pakai. Oke. Ini aku campur dulu. Langsung diulangin. Kakak mau pakai garpu dulu mungkin. Biar nggak ngegumpel tangan kakak. Digitin ya? Iya. Dari pahit. Ini aku harus sampai apa nih? Itu sampai dia, ini kan kalau kakak pegang masih ada berasa basah-basahnya gitu loh. Ini tuh kayak nggak keaduk sempurna gitu. Oke. Iya kan? Harus kealis. Gitu. Oke, ini adonannya udah jadi. Aku udah tambahin garam juga. Ini mau kamu take over? Boleh. Oke. Sisihin dulu adonannya. Terus sekarang kita mau bikin gumbu ayamnya. Gumbu ayamnya itu ada cabai. Terus habis itu ada cabai rawit, cabai keriting, cabai besar. Cabai besarnya itu untuk ngasih warna ya, karena kakiku ternyata tidak suka, tidak bisa makan pedas-pedas. Jadi ini untuk spesial for kakiku. Nah, terus ini ada bawang merah, bawang putih. Boleh kakak kalau mau belahnya seperti tadi. Lagi. Oke. Air yang dari sini kan, air dari rebusan itu kan udah ada rasa ayamnya gitu lebih gurih daripada air biasanya. Ini aku suka pakai buat blender, buat ngehalusin. Tapi nggak harus ya, guys. Optional aja. Gitu. Jadi ini bumbunya kita langsung blender aja, kak. Sampai elus. Oke, kayaknya udah halus. Langsung kita mau tumis. Cukup. Oke, itu bumbunya. Sambil kita habiskan airnya di panci, kita mau ngesuir-suuir ayamnya tadi yang udah matang nih. Jadi kita langsung ambil. Kakak boleh? Suir tuh digini-ginin kan? Iya. Oke, sambil nunggu kakiku suir-suir dagingnya, aku mau marut wortel. Sebenarnya ini optional aja ya. Nggak usah pakai wortel juga nggak apa-apa. Nah, ini kan wortelnya udah aku parut. Wortel itu kan banyak airnya. Nah, jadi kita mau peres. Nih, kita peres. Nah, airnya kita buang. Wortelnya kita masukin. Oke. Diaduk nggak? Diaduk. Oke, ini kita udah tambahin minyak. Abis itu baru boleh kita tambahin sereh dan daun salam. Segini udah belum? Udah. Cakep banget kakak. Tuh. Wangi. Wangi. Nah, ini kita geprek serehnya. Salah fokus. Boleh langsung dimasukin kakak? Langsung lagi? Iya. Sama daun salamnya kita masukin. Ancur-ancurin dulu. Biar keluar rasanya. Oke, ini bumbunya udah mateng. Sekarang kita tinggal campurin aja ke ayam dan wortelnya ini. Nah, sambil dicampurin. Teman-teman jangan kemana-mana dulu. Tetap dimasak asik. Bikin masak jadi asik. Bapak kak. Maaf gagal. Bisa kak, aku yakin kakak bisa. Agak kerja buru-buru ya itu. Ini ayamnya udah rata. Sekarang kita tinggal nyetak cirengnya. Nah, ini aku udah siap tepung kak buat kita. Jadi kita pakai tepung biar nggak lengketnya. Jadi pas adonannya dibentuk gitu, dia nggak nempel ke permukaannya. Terus langsung aja kita bentuk, kita ratain aja. Nah, kok bentuknya udah kurang lebih 10 cm, 7-8 cm-an. Baru kita isi ayamnya ini. Nah, ini kan nggak rapih nih. Baru dibentuk ujungnya kayak bikin pastel. Gagal. Gagal. Gagal apa-apa kak? Maaf gagal. Bisa kak, aku yakin kakak bisa. Agak kerja buru-buru ya itu. Kita isi satu lagi ya kak. Practice mix perfect kan kalau kata orang itu. Kayaknya ini jangan dimasukkan ya. Kakak nih. Kok gini sih? Nggak apa-apa kak. Uniqueness is the new attraction right now. Iya, iya sih. Oke, ini kita udah jadi. Kayaknya udah siap untuk menggoreng. Nah, ini aku udah panasin minyak. Kita tes kayaknya udah panas atau belum. Udah, apinya dikecilin. Langsung aja kita mau goreng. Punya kakak kita goreng juga ya. Iya. Ntar kamu coba ya, Cik. Aku aja. Boleh ya. Jadi kalau menggoreng tuh bagusnya di api besar atau apa yang cireng? Kalau untuk cireng aku saranin api kecil sih. Karena takut dia meledak-meledak. Meledaknya nggak sekarang. Punya kakak kita masukin ya. Parah banget. Ya kan nanti nyobain karya sendiri. Ya kan? Untung resepnya dari kamu. Jadi kayak yaudah emang benetnya aja yang nggak bagus. Oke, itu kita goreng api kecil. Jangan lupa dibalik-balik. Apalagi kalau minyaknya, aku kan nggak sampai dia keren dem banget nih. Jadi pastiin golden brownnya tuh rata. Kurang lebih 5-10 menit. Nggak sabar. Oke, ini cirengnya udah jadi. Kecehatan nggak sih? Bapak aku kayak bupek banget. Kayak dari tadi. Ini spesial. Gue tani kakak. Nah, ini udah jadi semua. Langsung aja kita plating. Ini dia guys, cireng isinya udah jadi ala aku dan kakiku. Oke kak. Berhubung kita punya dua yang fail. Satu punya aku, satu punya kakak. Kakak mau nyobain yang mana? Aku mau cobain punya aku. Oh yaudah, boleh. Bangga dengan karya sendiri. Aku coba yang punya kamu. Nggak apa-apa, aku ngeliat kakak aja udah puan. Ini sudah ya potongannya. Beda banget. Enak. Seriusan, kak? Thank you so much. Setelah lika-liku hari ini ya, kita mendapatkan hasil yang indah. Teman-teman, makasih banget udah nonton episode kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next episode of Masak Asik. Bikin masak jadi asik. Daaaah!